Halo semuanya selamat datang lagi bersama gue di video kali ini kita main lagi game win legend burning lab guys kali ini guys sebenarnya video itu harus di awal-awal guys tapi sini gua hahaha yaudahlah guys jadi pokoknya mau coba main lagi kalau main bikin akun baru akun baru mungkin gilin titip buat untuk for newbie untuk kalian udah profesional bisa skip video ini aja teman-teman ya jadi guys gampang banget teman-teman untuk di awal-awal main kalian sempus aja CP nya pokoknya guys kia untuk di awal-awal fokus CP sampai 60.000 guys walaupun kalian nggak target nomor satu teman-teman ranking nomor satu tapi guys kalian bisa dapat di 50 ini bisa dapat tiket yang ini guys tiket Ninja Scroll untuk lain gacha Ninja SS plus teman-teman kan daripada kalian ini kan lumayan cuy ya kan intinya gitu doang sih guys udah enggak walaupun enggak satu dua tiga enggak apa-apa guys yang penting udah ngeklaim ada yang ini guys lumayan bro dapat batu ini buat upgrade teman-teman ya jadi intinya tinggal kalian eh apa ya push aja gitu ya jadi kalau bisa kalau bisa teman-teman kalian tuh langsung digacain aja guys kenapa kalau kalian bisa dapet teror baru itu bisa ningkatin 500 poin CP kalian bernikannya lebih cepat guys ya jadi tinggal kalian upgrade hija nya yang kami punya contohnya ya kemarin tuh misalnya kalian gak catunuh tiba-tiba kalian hoki Ken dapatlah SS misalnya Kaguzu misalnya guys langsung aja top pop-pop aja guys 15.000-17.000 ya terus ambil aja Orochimaru guys terus sisanya kalian bisa dapat Kakashi ya Kakashi Kimimimaro dan lain-lainnya fokusin aja satu itu teringgalkan ngumpulin tiketnya guys ya jadi kalian gacha aja guys ini gua 120 cuman dapat segitu doang guys cuman dapat tiga guys karena enggak oke teman-temannya tapi ya enggak papa intinya begitu teman-temannya push satu lagi pokoknya sampai 60 aja minimal guys ini udah udah telat sih guys ya betelan ini tuh baru enam hari ya saya enam hari guys eh lima hari tuh kalau cepet bisa aja sih guys ya dan kemudian jangan sayang-sayang gol kalau buat stamina guys karena di game ini guys stamina onigiri lebih penting guys karena kalau kalian mau main lama stamina sebanyak guys mau upgrade pakai stamina sedangkan mau naikin level level game kita guys kita harus pakai stamina untuk swipe-swap sambil naikin hero-nya guys memang agak berat sih kata gue tapi enggak papa guys hero-nya disitu guys beratnya disitu coy kemudian nyelesaikan quest-quest ini guys ini wajib banget coy kalau kayak nggak pakai ini guys lama bener naik levelnya guys nggak bisa kebuka chapter-chapter yang ini cuy kayak contohnya gini udah chapter kebuka ya contoh udah gue selain kan tadi pagi-pagi guys level 40 gila guys ini asli next chapter nya lama bener gitu kan ini udah kebuka ya kan ini pusat kata gue ya kemudian apa lagi guys oh nah ini jangan lupa untuk main road of cultification guys ya pokoknya kita kebuka level berapa level 29 kalau nggak salah guys push pokoknya guys challenge lagi kayak pokoknya ini guys challenge terus spike terus aja guys challenge fight terus skip aja ya kan kalah ya Nah kalau kalah guys kalian terus tonton biasanya guys kayak contoh kita ganti ini kita coba ya nih karena disini guys kalian bisa dapat gold banjir gold ya terus sama tiket gacha guys bagus banget tuh dapet satu pokoknya di push terus temen-temen ya ladangnya lah pokoknya guys abis itu ada tiket lagi 10 gajahin lagi guys sampai sampai dapet ninja SS guys nah kenapa harus dapet ninja SS atau ninja S yang baru guys karena di asis ini guys ini tapi ini level 30-an guys di sini kalian bisa gede banget cuy ningkatin CP guys kalau udah aktif guys ya bisa naikin berapa itu cuy 500 pokoknya guys upgrade aja gitu nah sama ini ya buat ningkatin ini guys antara speed kalau nggak salah guys tapi gue lupa ya tapi ini agak naiknya lama nih guys dia lawan belum menurut buka coi intinya buka dulu ini aja upgrade gear jangan lupa di swipe swipe aja teman-teman mau di-upgrade ini boleh ini juga boleh kalian intinya guys ya sata stamina guys terus stamina bisa kalian beli aja nggak papa atau kalian mau top-up yang 15.000 nih guys nggak papa atau yang lebih worth titik nunggu hari berapa ya nah ini guys nih harganya 400 bisa dapet 5 ini berarti 500-500 Stamina guys oh my god emang berat gitu guys sisanya mah ya udah gitu ya udah beli nih masih belum guys masih belum ya nah enaknya kalau kalian udah 60 cp-nya guys 60.000 ya udah dapet ini kan udah bawa modal guys modal yang awal gitu karena kalau kalian mau ngincer Triple S kayaknya langsung lama sih soalnya ini Triple S nya belum ada keluar guys eh udah kayaknya ya tapi belum ada Siswi Gara Mete Rumi belum keluar semua nih guys masih lama ini kalau Triple SS mau keluar makan pokokin aja dulu ini temen-temen ya dapat hero baru dan sekian-sekian selesaikan misi dan event dan jangan lupa guys yang penting lagi ya kalian jangan lupa masuk di awal-awal ya guys kalau ada yang bikin apa namanya aliansi guys kalian langsung masuk aja temen-temen ya kalian langsung masuk ini guys karena disini satu ada misinya dan di sini kalian bisa dapet gold kalau kalian ada player yang misalnya top-up apa top-up nanti kalian bisa dapet sumbang ini guys kayak gini ya suprapnya udah 15 ini udah pilih 100 bisa dapet ini guys nah gua kan udah nyampe 100 gdapet bisa nyumbang 100 untuk dibagi ke temen-temen guys satu lagi disini juga bisa dapet chest dan disini aja dapat ban upgrade dan gold makanya kalau di awal-awal udah bagus guys kalau udah bagus-bagus kayak gini guys cepet naiknya aja ya dan satu lagi kesini penting-penting banget ya jangan lupa kalian at-friend temen-temen jadi kalau kalian mau enak as awal-awal hari pertama kalian langsung cari disini terus ini guys at-at-in aja guys ya dari sini top cp-cp-nya guys nanti itu bisa dapet tadi bunga disini guys gua udah nih ya tinggal claim bisa dikirim claim lagi yang aktif aktifnya temen-temennya udah empat hari ini ada yang gak aktifnya udah diganti server kayaknya guys ini gua server 7 guys kayaknya kemungkinan bisa ganti lagi guys nah udah itu ya udah penting banget karena bisa buat gacha yang ini ya temen-temennya nih guys bisa buat gacha kalau hoki bisa dapet Ninja SS nih bisa dapet Ninja SS kalau hoki guys kalau tapi tapi itu jarang banget guys ratenya enggak tahu ya itu berapa gitu guys dulu sih pernah guys pas sejaman yang dulu ya sekarang sih susah guys ini 400 lagi udah bisa nah ini tinggal kita bisa gacha lagi guys kalau udah lengkap ya karena disitu bisa dapet dari sini juga ya nah ini guys jangan lupa selesakan ini guys kalau kalian gua kasih saran ya guys ya langsung aja kalian ke sini gitu kalian cari apa yang disuruh gitu guys biar kalian pas hari kedua tinggal claim-claim-claim aja guys ini contoh kayak hari 6 ini guys ini gue level 36 ini udah ini udah tuh tinggal biasanya tinggal claim-claim aja gitu ya ini belum nih yang nomor satu wadaw nggak tahu itu guys kayaknya levelnya belum nah ini udah nih 50 tuh sama ini nanti sih guys jadi intinya cepet-cepet aja geisha cepet-cepet naikin tapi kalau nggak mau cepet-cepet nggak pas lah guys cuman masalahnya yang penting kalian ini masih ada lah pokoknya guys hari ini ya pokoknya guys soalnya kalau ada hilang ini kalian nggak bisa dapet tiket itu ya kan lumayan guys karena bisa juga dapat dari sini sih ini dari sini guys dapat tiga biji lumayan juga cuy apalagi guys ya ini upgrade udah ya bagiannya upgrade arena arena wajib dipus temen-temen atau enggak yang ini nih arena wajib push karena dapat hadiahnya banyak banget goalnya juga banyak guys dan bisa tuker juga di sini temen-temen untuk karakter atau senjata seperti di sini guys 10.000 buset dan ini ya buat upgrade guys ini ada juga di sini temen-temen ha ha 5000 naiknya bisa buat upgrade ya kan lima tiba-tiba 13 sisanya kalian komen jadi guys ya jadi intinya begitu aja temen-temen besok sih udah 60 sih guys gua udah 60 masih bisa nih tinggal upgrade ini aja guys nih ini gua nunggu ini sih cuman guys kan mau klaim ini hari ketiganya enggak keklaim guys hilang malahan ya nggak dapet ya tinggal di-upgrade ini aja guys nih kalau gua dapetin SS guys bisa lagi cuman gua udah gaca-gaca guys sudah 100 200 ini guys kagak udah hoki bro 20 kali gaca lagi lah ini nanti tinggal tunjuk nanti abis tujuh hari muncul event myon boku guys itu bisa dapat tiket-tiket yang double S plus dan masih banyak lagi dianya guys kalau kalian mau ngabisin goles ini kemarin tunggu bisa sampai 10.000 kalau nggak dia pakai guys tapi gua pakai stamina 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 guys biar cepet gitu guys oke sekian terima kasih udah nonton sampai tapi jangan lupa like komentar subscribe dan ini ya kalau kalian punya tambahan komennya di bawah guys